Pemirsa, di momen terakhir libur lebaran, Senin siang kemarin, sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Padang Lawas masih ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah objek wisata waterpark Sisi Gulungon dan Rizki Waterpark yang menawarkan wisata air dengan berbagai permainan. Memasuki hari terakhir libur lebaran, tepatnya Senin siang kemarin, sejumlah tempat wisata air di Kabupaten Padang Lawas masih ramai dikunjungi para wisatawan. Salah satunya objek wisata air waterpark Sisi Gulungon yang terletak di desa Katong, Kecamatan Lubuk Barumun, dan Rizki Waterpark yang berada di desa Ujung Batu 1, Kecamatan Huta Raja Tinggi. Pengunjung sudah ramai membadati objek wisata air ini sejak pagi hari. Untuk pengamanan dan kenyamanan pengunjung sendiri, setiap objek wisata masih tampak dijaga personil kepolisian dari Polres Padang Lawas. Di samping kolam renang yang banyak pilihan, mulai dari untuk anak-anak hingga orang dewasa, di lokasi ini juga tersedia berbagai permainan lainnya. Seperti perahu dayung hingga mobil mainan untuk anak-anak, hingga menambah keseruan pengunjung saat berwisata. Salah satu pengunjung, Halimah Harahap mengaku membeli wisata air di lokasi ini karena lebih nyaman dan banyak pilihan permainan. Sementara itu, Kapolres Padang Lawas melalui waka Polres Kompol Sigianto menjelaskan, dalam menjaga sekaligus mengamankan serta menimbulkan rasa aman dan nyaman para pengunjung, Polres Palas mengirim personilnya ke sejumlah objek wisata. Serta mendirikan pos pengamanan di tiga titik, tepatnya di perbatasan Palas Paluta, perbatasan Sumut dan Riau serta di pusat kota Sibuhuan. Kita melakukan pengamanan mulai hari takbiran sampai sekarang, terutama di objek-objek wisata yang ada di Padang Lawas. Seluruh personil sudah kita tempatkan di objek wisata untuk tujuan masyarakat berlibur. Dari Padang Lawas, Wersono, AI News melaporkan.